Seni peternak mengontrol emosi Cara sederhana ini bikin peternak jauh lebih bisa mengontrol emosi bolo Kamu gak akan lagi jadi budak atas pikiran-pikiran negatifmu Metodenya simple bolo, kasih jeda, ambil nafas Tiap kali peternak ngerasain suatu hal negatif Misal kamu dagang sapi di pasar, saat jualan sapimu selalu laku keras Tak sadar ternyata banyak orang yang gak suka sama kamu Dengan menyebut kamu melakukan usaha sapi dari pesukihan misalnya Lalu langkah selanjutnya, jangan langsung respon Diem dulu, ambil nafas, pikir Pikir gimana kamu akan merespon hal negatif tadi Kita sebagai manusia pasti ngalamin emosi negatif Yang bisa bikin kamu jadi peternak emosional Bukanlah apa yang kamu ingin rasain Tapi apa yang kamu lakuin bolo Simpelnya gini bolo Sebagai peternak kamu boleh ngerasa marah Tapi gak perlu teriak buat ngekspresikan kemarahanmu kan Misal kamu seharian dibuat kesel sama mahasiswa PKL di peternakanmu Ada aja kesalahan yang diperbuat hari itu bolo Sebagai peternak kamu boleh ngerasa marah Tapi gak perlu nyakitin orang yang bikin kamu marah bolo Sebagai peternak kamu boleh ngerasa sedih Tapi gak harus ngurung diri karena kesedihan bolo Sebagai peternak kita gak mungkin bisa jadi kayak robot Yang gak bisa ngerasain emosi sama sekali Tapi kita bisa banget kontrol apa yang akan kita lakukan bolo Merespon emosi apa yang kita rasakan Jadi bolo Next time saat peternak merasa emosi Jangan langsung respon Kasih jeda dulu Satu dua tarikan nafas Misal kamu udah setting menu pakan pada sapimu Saat hendak kamu kasih makan Ternyata abe kamu lumpahin sebagian pakan sapi tadi Disini rasa marah Kesel Jengkel Pengen terluapkan Tahan bolo Jeda dulu Ambil nafas Dan keluarkan perlahan Ajak ngobrol baik-baik abe kamu Mungkin Jika kamu emosi Yang terjadi semua peralatan kandang Mungkin akan jadi rusak Yang rugi juga kita sendiri bolo Sebagai pemilik farm Harus beli lagi Harus rugi dengan ulah kita sendiri bolo Hal ini terjadi Karena kamu merespon emosi Tanpa jeda Tanpa dipikir Kalau emosi tetap kamu terus lakuin Bikin gak enak kita sendiri bolo Bahkan Bisa merusak hubungan antar abe kamu Atau karena emosimu Abe kamu sampai berdarah-darah Karena kamu pukulin misalnya Hal ini gak ada untungnya bolo Yang ada Kamu malah harus rawat abe kamu ke RS Belum lagi Sebagai pemilik farm Yang menang urusan sama hukum Jadi bolo Kamu harus kasih jeda Saat merespon emosi Yang kamu rasain bolo Minimal Satu tarikan nafas bolo Paling tidak Pikiranmu Jadi tenang bolo Untuk masalah yang lebih kompleks Kayak misal Abe kamu nyuri uang farm Maka Kamu harus kasih jeda Yang lebih lama nafasnya bolo Jadilah master atas emosimu bolo Sekian Salam ternak Semangat bolo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya